Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat ketenagaan listrikan semua Selamatkan ketenagaan listrikan Hari ini kita jumpa lagi Hari ini saya akan sedikit Apa ya Mungkin sedikit memberikan komentar Terhadap suatu instalasi penerangan jalanan umum Di kota Bandajeh Tepatnya di jalan menuju Darussalam Jadi saya secara pribadi Dan berdasarkan keilmuan yang saya miliki Saya melihat ada potensi Potensi bahaya Dan potensi tidak menurunnya kehandalan Baik untuk instalasi itu sendiri Maupun teknisi atau masyarakat sekitar Punya potensi Video ini saya buat Yang saya harapkan mungkin Ada dari sobat-sobat semua Yang bisa menyampaikan informasi ini Kepada pihak terkait Yang bertanggung jawab Mungkin untuk dipertimbangkan Atau untuk dikaji ulang Secara pribadi saya Saya melihat ada potensi Mungkin mereka dapat mengkaji Bagaimana Karena ini sudah terlanjur dipasang Bagaimana solusi terbaiknya Estetika jalan ini Tentunya dipasang ini Untuk memperindah Jalan median jalan Tentunya untuk estetika lebih baik Tapi Berdasarkan saya Jangan juga Keselamatannya jadi kurang Akan saya lakukan lebih detail Saya akan jelaskan lebih detail Mari kita lihat lebih detail Oke ya Ini tanpa instalasi Secara keseluruhan Ini base plate-nya Sampai dengan Ya Ketinggian hingga mungkin Satu meter setengah Yang sedikit menjadi Mengganjal di hati saya Adalah Terpasangnya Kerangkeng ini Saya pegang dengan tangan Ini Karena instalasinya Siang hari tidak PGU ini tidak hidup Jadi ini tidak Tidak membahayakan Jadi Kerangkeng ini Dipasang secara Permanen Permanen Kerangkeng ini dipasang Permanen Ya seperti saya ceritakan tadi Tujuannya mungkin Agar bunga ini Bisa tumbuh Mengelilingi Tiang PGU Agar Tentunya akan Agar terlihat lebih baik Cuman Problem disini adalah Ada beberapa Pertama Untuk dari sisi kehandalan Saya berpikir secara pribadi Katakanlah ini bermasalah Yang ini bermasalah Yang PGU ini bermasalah Yang PGU ini bermasalah Katakanlah mati Konslet Konslet atau short circuit Di bola lampunya Teknisi PGU ingin memperbaiki Teknisi PGU akan Sulit mengakses Ini adalah titik yang Selain Titik yang di atas Di bola lampunya Ini adalah titik lain Yang bisa diakses Disini adalah Untuk melihat Adakah tegangan atau tidak Ini saya pegang Ini saya sudah jaminkan Sebelumnya Bahwa ini Tidak bertegangan Jadi mereka akan Sulit seperti ini Coba anda lihat Tangan saya Harus masuk seperti ini Jadi tentunya mereka Akan sedikit kesulitan Dalam Memperbaiki Isolasi ini Kemudian problem Yang kedua adalah Katakanlah Di satu masa nanti Bagian-bagian isolasi ini Terbuka isolasinya Dan sedang menyala Katakanlah daun ini Dalam keadaan hujan Dia sudah Masuk ke dalam ini Hujan Ini sudah terbuka Jadi Ini ada potensi Terjadi short circuit Atau hubungan Apa namanya Fasa ke tanah Dari mana Dari ini Dari tumbuhan ini Tumbuhan ini basah Ini terbuka Isolasi ini terbuka Jadi dia akan terjadi Short circuit Dan ini juga tentunya Akan mengganggu Kehandalan si Penerangan jalanan Umum ini Kemudian yang terakhir Yang saya pikir Sebagai potensi Kalau yang tadi Saya bahas sebagai Adalah kehandalan Jadi saya bahas Sebagai potensi Ini ada potensi Bahaya untuk Keselamatan ya Katakanlah Seperti lagi Saya ceritakan Katakanlah Bagian-bagian isolasi Ini Terbuka Jadi Lutusak Kemudian Kita kan sering Melihat Mobil penyiram Tanaman Mereka sering Semprot air Jadi Katakanlah Mereka malam hari Melakukan Semprot air Katakanlah Dari seberang jalan ini Semprot Air itu Merupakan konduktor Walaupun air itu Bukan konduktor yang baik Dengan nilai resistannya Besar Jadi Kalau dia jauh dari Sumber Tegangan Dia cukup aman Tapi Jika misalnya disemprot Dalam Dekat Dan Ini sedang Beroperasi Dan terkena BKT ini Yang saya khawatirkan adalah Arus listrik itu Menjalar Dari Air Yang disemprotkan oleh Penyiram tanaman Penyiram tanaman Mobil penyiram tanaman Yang mengakibatkan Yang Kita minta-minta Janganlah Punya potensi Bukan mengakibatkan Punya potensi Membahayakan Keselamatan Di penyemprot Jalan itu Jadi Secara pribadi Saya pikir Ya Kerangkeng ini Kurang Kurang Bukan kurang Etis ya Kurang tepat Kurang tepat Dipasang Melingkar Di Yang penerangan Jalanan umum ini Kenapa Secara estetika Saya sangat yakin Ini akan lebih Indah ya Coba anda lihat Dia tumbuhan Tumbuh melingkar Di yang Tapi secara Keselamatan Dan Kehandalan Ketenagaan listrikan Dia punya potensi Mereduksi Kehandalan Dan Punya potensi Untuk Mengakibatkan Bukan mengakibatkan Potensi Keselamatan Listrik itu Ya turun Tentunya ya Ini Saya perlihatkan Ini dipasang Permanen semua Dipasang Permanen Dipasang Permanen semua ya Juga Di instalasi ini Juga saya melihat Ya tidak adanya Circuit Breaker ya Padahal Ada lampu Dua Seharusnya Seharusnya Menurut pribadi saya Dia ada dua Circuit Breaker Jadi Jika ada gangguan Di sisi lampu Dia tidak akan Menjalar ke jaringan Secara Secara besar Jadi Gangguannya Bisa di eliminasi Di yang ini saja ya Oke Terima kasih sudah menonton Kembali saya ceritakan Ini adalah Niat Niat baik Saya murni Di kelas Niat baik saya adalah Ya berdasarkan Keilmuan saya adalah Potensi-potensi Bahaya Itu saya ceritakan ya Saya beritahukan Saya ceritakan Itu dipertimbangkan Agar dapat Diambil Tindakan Lebih Tepat ya Untuk penanganan Agar ya Nama Secara undang-undang Kalau tidak salah saya Pasal 44 Instalasi itu Harus aman Bagi Manusia Dan Makhluk Di sekitar Oke terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh